Intro Saya dari Muslim Ya silahkan Pak Ada tanggapannya Ya saya hanya Tadi sempat mendengar Dari teman-teman Kekristianan Yang menyatakan Bahwasannya Ajaran Islam Dikatakannya membutuhkan Keterangan dari Alkitab Ya Bisa dibuktikan dengan ini Pak Dengan selalu mengambil Ayat dari Alkitab Oke Badi saya ngomong Silahkan Jadi saya tegaskan Islam Tidak membutuhkan Alkitab Dan tidak membutuhkan Kitab Zabur Taurat Tolong Tolong ini tadi kan saya bilang Itu kawan-kawan Bapak Sering mengambil Ayat-ayat dari Alkitab Itu kenapa Boleh saya ngomong Jangan Boleh saya ngomong Terbuka realita ya Pak Jangan kita dibohong-bohongi Tolong Silahkan Boleh saya ngomong Saya katakan Saya selaku Umat Islam Dari lahir dan belajar Saya baru mengenal Alkitab Baru Lebih kurang 8 bulan Oke Selama ini saya hanya mengkaji Al-Quran dengan hadis Jadi kami tidak peduli Dengan ajaran Manapun Baik itu Taurat Zabur Ataupun Injil Itu yang pertama Para ulama juga tidak pernah Memperhatikan itu Termasuklah A'gim Yahya Siam Ya Yahya Itu ulama-ulama Islam Pak tolong Pak Jangan tolong Nanti kita bukakan Ya Ya Waloni Bicara mengenai Alkitab Pak Yahya Waloni Beda dengan Bu Yahya Yahya Tolong diperhatikan Saya kan Bapak bilang ulama Yahya Waloni Bukan ulama Salah satu ustad itu Yahya Waloni Bukan ulama Sekali lagi Saya katakan Yahya Waloni Bukan ulama Saya pastikan bukan Oke Ya kenapa Walaupun bukan ulama Itu Islam kan Pak Kenapa Ambil-ambil Ayat Alkitab Nanti saya jelaskan Oke Apa 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 biasanya Untuk sama ulama Kok bisa Yang ulama Ngambil Saya diberi kesempatan Ngomong gak Kalau gak Iya saya kasih Kesempatan Saya kasih kesempatan Anda berbohong Saya hanya minta Waktu 3 menit Ini jam 22 25 Mohon Jam 22 28 Jangan ada yang Nyela Kalau berbohong Saya selah Apa yang dibohongi Iya tadi Bapak bilang Ulama Tidak ambil Ayat Alkitab Ustadz ambil Ayat Alkitab Bedanya Apa itu Pak Sama-sama Islam Masa Islam yang Anak Istilahnya Islam kecek-kecek Pernah Pakai Dari mana Ada Islam kecek-kecek Itu artinya Isam Munafik Tau gak Abdul Somad Itu Ustadz Munafik Bapak bilang Siapa bilang Anda aja Yang mengalihkan Kesana Itu Abdul Somad Itu Sering ambil Ayat Alkitab Ustadz Ewa Waloni Juga Ambil Ayat Alkitab Sekali lagi Uman-umat Islam Hanya dua Quran Dengan hadis Tidak ada Yang lain Makan Nabi Rasulullah Sallallahu Walaikum Sabda Aku tinggalkan Kepada umatku Dua pedongan Kata Rasulullah Apa itu ya Rasulullah Kata sahabatnya Maka sahabatnya Menjawab Rasulullah Menjawab Kitab Allah Wabisun Natin Nabi Kitabnya Allah Yaitu Al-Quran Dan Sunnah Apabila Kalian Berpegang Kepada Keduanya Lantadil Lumat Saktum Him Dicaya Kalian Tidak Pernah Sesat Selama Lamanya Titik Tidak Bapak Itu Cerama Saya Menanggapi Karena Ada Yang Menanggapi Oke Kenapa 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 Sampai Terjadi Mereka Menanggapi Alkitab Ini Berawal Daripada Daripada Mu'alaf Mu'alaf Yang keluar Dari Kekristianan Salah satunya Bukan salah satu Banyak Saya ceritakan Pertama Yahya Waloni Itu awalnya Orang Kristen Bukan orang Islam Kedua Ibu Irina Handono Bukan orang Islam Asalnya Kemudian Fatmawati Ia itu Bukan juga Orang Islam Dia mempelajari Alkitab Makanya Dia menyampaikan Termasuk Felix Yau Mereka Ini Semuanya Intelektual Intelektual Dari Dari Kaung gereja Bahkan Juga Teman saya Yang Yang bernama Julius Bukan Kristen Felix Itu Buddha Bukan Kristen Termasuk Julius Enggak Felix Itu Buddha Bukan Kristen Anda Salah Bukan Makanya Kalau dia berbohong Langsung Kalau berbohong Saya Menanggapi Pak Dhani Ya Pak Dhani Memang Bohong Sekali Ustadz Varianja Itu Varianja Varianja Itu Itu Enggak Bosan-bosan Diambil Ayat Alkitab Ya Kamu bilang Apa Satz Varianja Itu Dari Kristen Ya Jadi gini Pak Dhani Kamu tuh Pembohong Tingkat tinggi Ya Jadi kamu Baca di Al-Anbiya Ayat 7 Kamu pernah Baca gak Al-Anbiya Ayat 7 Ini Bacakan aja Ini kamu Kamu pernah Baca gak Oke Cuma kamu Baca Apa lagi Terus apa Terjemahannya Artinya Kami Tidak Mengurus Apa Mengutus Mengutus Kami Kami Tidak Mengutus Rasul Rasul Sebelum Kamu Muhammad Melainkan Beberapa Laki-laki Yang kami Beri Wahyu Kepada Mereka Maka Tanyakanlah Olehmu Kepada Orang-orang Yang Berilmu Jika Kamu Tidak Mengetahui Jika kamu Tidak Mengetahui Silahkan Bertanya Kalau Mengetahui Ngapain Ditanya Ya Ilaha Ilallah Pak Pak Takiyah Sekali Jadi Buat Apa Ayat ini Diturunkan Kalau kamu Tidak Mengetahui Sekarang Kalau dia Sudah Tahu Apa dia Bertanya Pak Saya Kasih Tahu Ya Pak Dani Buat Apa Ayat ini Diturunkan Kalau Dia tidak Mengetahui Ya Jika kamu Tidak Mengetahui Buat Apa Emangnya Dia Itu Tahu Semua Ya Pertanyaannya Itu Buat Apa Alat Ayat ini Diturunkan Kepada Muhammad Kalau dia Tahu Semua Anda Paham Gak Dengan Kalimat Ini Jika Kamu Tidak Mengetahui Oke Kamu Baca Tafsir Kamu Baca Tafsir Kamu Baca Tafsirnya Atau Saya Baca Tafsir 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 Dengarkan Kami Tidak Mengutus Rasul Rasul Sebelum Kamu Wahai Muhammad Ketawa Penipu Penipu Makanya Itu Bapak Baca Itu Tertulis Kami Tidak Mengutus Rasul Rasul Itu Dikarenakan Apa Bapak Berarti Si Muhammad Itu Tidak Mengetahuin Kalau Muhammad Mengetahuin Tidak Mungkin Turun Itu Ayat Bapak Yang Tidak Paham Itu Siapa Bapak Anda Sendiri Anda Baca Sendiri Saja Itu Bapak Baca Yang Tidak Bisa Memahamin Itu Bapak Pada Ini Entah Bodoh Atau Mungkin Saya Membaca Secara Tekstual Oke Iya Tekstual Gampang Gak 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 Ribet Di Dalam Berpikir Oke Yang Ribet Yang Ribet Itu Sampayan Bapak Anda Sendiri Yang Gak Paham Makanya Bapak Belajar Dulu Membaca Ini Baca Dengan Baik Baik Kami Tiada Mengutus Rasu Rasu Sebelum Kami Keluar Saja Itu Daripada Bikin Kacau Itu Itu Bohong Dia Dia Pakai Takia Dia Baca Baca Sebentar Masukin Dulu Pak Mana Dia Mana Pak Dani Udah Keluar Pak Percuma Ngomong Dengan Orang Orang Banyak Dusta Ini Pak Bohong Iya Jadi Begini Dia Kering Masuk Ke Channel Channel Twitter Dia Tidak Lihat Itu Gerah Mualaf Itu Membahas Apa Itu Membahas Apa Coba Pak Pak Jangankan Pak Fernando Jangankan Ustaz Varianja Itu Bahasa Alkitab Ustaz Varianja Itu Yang Wahabi Itu Biar kita Siksa Masukkan 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 Pak Dani Kamu Kamu Enggak Pernah Nonton Gramu Alap Saya Membaca Al-Quran Eh Dani Kamu Enggak Pernah Mbak Gramu Alap Mereka Bahasa Apa Gerah Mualaf Mereka Itu Semuanya Dari Kristen Dari Kristen Masuk Islam Sementara Saya Islam Siapa Yang Kristen Disitu Gramu Alap Kamu Kamu Dari Isla Dari Kristen Tan Itu Juga Dari Kristen Dari Diluar Islam Agustin Siapa Kristen Disitu Yang Ini Gak Ada Sedih Itu Islam Gak Ada Mereka Mu'alaf Paham Siapa Aja Pak Semuanya Mu'alaf Semua Saya Juga Mu'alaf Siapa Hidayah Mu'alaf Hidayah Juga Mu'alaf Agustin Agustin Juga Mu'alaf Yang Membahas Sini Coba Tunjukkan Pak Ada Videonya Ini Siapa Ini Membahas Alkitab Kamu Bilang Mu'alaf Lagi Jadi Kalau Mu'alaf Itu Membahas Alkitab Kami Menjelaskan Menjelaskan Itu Loh Dia Gak Bisa Kayaknya Dia Gak Mudeng Bahasa Masuk Kebenaran Kebenaran Kebohongannya Alkitab Al-Quran Berbahasa Arab Paham Walaupun Berbahasa Arab Tapi Itu Tidak Sama Dengan Bahasa Arab Sehari-hari Di Saudi Benar Terus Maunya Bapak Apa Maksudnya Apa Bapak Apa Siti Saya Bukan Saya Jangan Anda Menjelaskan Al-Quran Menyeleweng Jangan Menyeleweng Al-Quran Yang Menyeleweng Siapa Kita Ngomong Itu Bapak Bila Menyeleweng Bapak Teman-teman Bapak Mengacang Alkitab Kami Terus Kita Baru Bahas Bapak Bapak Bilang Menyeleweng Bapak 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 Saya Tidak Mengacak-acak Saya Hanya Menyampaikan Kebenaran Kebenaran Atau Mencari Pembenaran Bapak Bapak Mau Memberitakan Kebenaran Atau Mau Mencari Pembenaran Pak Sebentar Bapak Kamu Dari tadi Ngomong Bahwa Tidak ada Uman Islam Yang Cuma Alkitab Gak Kamu Lihat Di sekitar Kamu Ustadz Kamu Jangan Kamu Bohong Disini Oke Saya Tidak Mengatakan Demikian Dhani 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 Agak Buden Kok Ada Saya Katakan Dengarkan Baik-baik Ya Teman-teman Islam Tidak Membutuhkan Alkitab Keajaran Islam Tidak Membutuhkan Alkitab Tidak Membutuhkan Taurat Maupun Zabur Maupun Injil Boong Cuman Dua Al-Quran Dengan Hadis Bengok Bagaimana lagi Boong Kalau Saya Katakan Kamu Itu Bohong Itu Nabi Yang Mengatakan Nabi Kamu Sekarang Berbohong Disini Itu Masalahnya Padani Awas Kamu Nanti Ambil Ayat Alkitab Baru Kemarin Kamu Ambil Ayat Dari Saya Iya Tapi Apakah Saya Menyelewengkan Ayatnya Padani Padani Kamu Biar Tidak Mau Ambil Daya Dari Kitab Tidak Dari Kami Hanya Membentengi Fitnahan Fitnahan Yang Terjadi Buktinya Arkuan Tidak Ada Mengenai Buktinya Fitnahan Itu Terjadi Coba Anda Tonton Yusuf Manuburu Sudah Sekak Dia Halo Boong Bapak Gak usah Boong Dari mana Bapak Nekak Pak Yusuf Manuburu Anda Kali Yang Sekak Dan Anda Mental Makanya Kabur Sudah Ketemu Belum Ayatnya Yang Tadi Siang Sudah 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 Melebar Kesana Kesini Sudah Sudah Namanya Apa Namanya Sudah 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 Sama Padani Dulu Sudah Jelaskan Hadisnya Sudah Sudah Ada Padani Buka Di Surah Mariam Ayat 56 Dan 57 Padani Semua Tanya Padani Boleh Bacakan Bacakan Sebentar Pak Bacakan 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 Saya Sudah Katakan Nabil Kidi Hidup Silahkan Bacakan Saya Sudah Katakan Dari Awal Saya Tidak Bisa Membuka HP Di Dalam HP Saya Oke Berarti Bapak Kebanyakan Taki Coba Saya Sebutkan Saja Anda Buka Sendiri Buka 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 Saya Siapa Anda Nyuruh Bacakan 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 Nabi Kidir Masih Hidup Sampai Sekarang Ini Anda Tadi Meminta Tentang Cerita Sekali Lagi Nabi Idris Nabi Idris Nabi Kidir Tadi Minta Kena Nabi Idris Nabi Ilyas Sebagai macam Silahkan Oke Nabi Idris Mana Anda Misalkan Salah Satunya Ini Mana Silahkan Silahkan Nabi Kidir Silahkan Anda Buka 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 Nabi Idris Sekarang Nabi Idris Nabi Idris Itu Jaman Nabi Musa Itu Ada Jaman Al-Quran Cuma Saya Lupa Surah Kalau Anda Suruh Cari Lagi Maka Maka Saya Bila Saya Kasih Waktu Sudah Dua Minggu Tiga Minggu Sampai Sekarang Sudah 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 Mariam Ayat 56 57 Coba Baca Bunyinya Ada Nggak Dia Sampai Sampai Sekarang Di Angkat Martabat Diangkat Martabat Terus Hidup Sampai Sekarang Makanya Martabat Diangkat Maka Dijelaskan Oleh Rasulullah Tadi Sudah Disebutkan Hadisnya Martabat Diangkat Itu Bukan Berarti Hidup Sampai Sekarang Pak Itu Menurut Anda Kok Menurut Anda Itu Ada Korelasinya Martabat Diangkat Sampai Sekarang Itu Tidak Ada Oke Tuhan Anda Tetapi Rasulullah Menjelaskan Nabi kami Menjelaskan Diangkat Martabat Kata Rasulullah Jelas Di situ Ada Tiga Di Diangkat Martabat Pada Manusia Itu Pada Musim Haji Itu Jelas Perkat Rasulullah Mau Apa Diangkat Martabat Bukan Hidup Sampai Sekarang Pak Kalau Rasulullah Mengatakan Coba Menjelaskan Itu Rasulullah Bukan Saya Yang Menjelaskan Tetapi Rasulullah Yang Mengatakan Bahwasannya Nabi Idris Itu Mendatangi Di Saya Diangkat Martabat Saya Sama Orang Tua Saya Sama Dekati Lagi Saya Tidak Mau Analogi Saya Bukan Berasumsi Saya Tidak Pernah Berasumsi Saya Bapak Lagi Berasumsi Rasulullah Yang Berkata Bahwasannya Nabi Idris Itu Mendatangi Umat Islam Itu Pada Musim Haji Maaf Sekarang Aku Mau Tanyakin Dia Mendatangi Umat Islam Pada Musim Haji Itu Berwujud Kayak Apa Sedangkan Saya Sendiri Sudah Ngalamin Di Mekah Kok Saya Nggak Ketemu Yang Namanya Idris Itu Saya Juga Kesana Nggak Pernah Ketemu Berarti Itu Bohong Aduh Ini Orang Nggak Mudeng Rasulullah Yang Bukan Saya Yang Berarti Kan Bohong Kalau Nggak Ada Faktanya Bapak Sudah Mengalamin Kekah Saya Sudah Ngalamin Kekah Tapi Saya Nggak Didatangin Nabi Idris Berarti Kan Nggak Hidup Dia Berarti Dia Sudah Mati Saya Juga Nggak Didatangi Ya Berarti Ini kan Bohong Nggak Menurut Bapak Kayak Gitu Bohong Nggak Bagi Kami Tidak Kalau Kami Dikatakan Neraka Apakah Kami Juga Mengatakan Bohong Sementara Kami Tidak Pernah Melihat Neraka Bapak Kemekan Diketemu Nggak Sama Nabi Idris Yang Bapak Bila Kalau Dia Datang Nah Kalau Tidak Berarti Bohong Apa Tidak Berarti Bohong Apa Tidak Itu Berkata Bohong Nggak 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 Sama Kesini Intinya Bapak Nggak Didatangin Berarti Itu Bohong Apa Tidak Disitu Apabila Dikatakan Rasulullah Itu Bapak Kami Menyakini Oke Paham Iya Tapi Bapak 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 Nabi Idris Itu Akan Datang Di Umat Haji Nah Bapak 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 Saya Juga Sudah Pernah Di Mekah Dan Saya Sama Bapak Mengalami Tidak Didatangin Nabi Idris Berarti Perkataannya Si Muhammad Itu Bener Apa Bohong Jawab Itu Tinggal Bapak Dan Tidak Kami Berkeyakinan Rasulullah Kami Tidak Pernah Berbohong Terus Kalau Tidak Pernah Rasulullah Anda Berbohong Berarti Bapak Seharusnya Ketemu Sama Nabi Idris Karena Kami Tidak Pernah Ketemu Nabi Idris Kami Tidak Kenal Yang Nabi Idris Itu Biasanya Ditandangin Seharusnya Tau Masa Akan Datang Tidak Dikasih Tau Orangnya Yang Wujudnya Kayak Inilah Wujudnya Pengkor Kok Tidak Ada Ya Seharusnya Kan Ada Ya Makanya Itu Intinya Bener Atau Gak Intinya Gitu Bohong Apa Tidak Tidak Gak Usah Ngalor Ngidul Yang Jelas Selaku Manisa Meyakini Gak Gak Usah Meyakinin Intinya Bapak Kan Gak Ketemu Saya Juga Gak Ketemu Berarti Gak Ada Dong Udah Gak Usah Ngalor Ngidul Jawab Aja Artinya Dhani Itu Meyakini Kebohongan Itu Bu Maksudnya Dia Meyakini Kebohongan Gak Jelas Gitu Kali Lagi Saya Katakan Apapun Kata Nama Kami Meyakini Tanpa Ada Keraguan Sedikit Nah Kalau Bapak Meyakini Tidak Ada Keraguan Sedikit Tapi Kok Bapak Enggak Menemukan Hello Bapak Ini Sebenarnya Paham Gak Jadi Bapak Itu Gak Usah Mencari Pembenaran Gak Usah Berbohong Bilang Aja Gak Usah Malu Pak Bilang Aja Iya Saya Dibohong Beres Ngapain Dibohong Kami Meyakini Nah Kalau Gak Dibohong Kenapa Bapak Gak Gak Ketemu Gani Itu Gak Ngerti Bu Kata Yakin Sama Dibohong Itu Dia Gak Bisa Bedain Yakini Meyakini Sama Dibohong Itu Dia Gak Bisa Bedain Percuma Ngomong Sama Orang Kayak Begini Jadi Kalau Anda Ingin Percaya Atau Tidak Saya Gak Bahas Itu Pak Saya Gak Bahas Itu Maksud Saya Gini Loh Bapak Maksud Saya Benar Kita Anda Tidak Benar Menyampaikan Itu Tidak Benar Apa Bapak Mau Menyampaikan Yang Tidak Benar Bapak Saya Menyampaikan Sesuai Dengan Ajaran Islam Bukan Ajaran Anda Saya Nggak Bilang Itu Ajaran Saya Saya Bilang Bapak Itu Benar Apa Tidak Bapak Ditemuin Kalau Bapak Tidak Ditemuin Berarti Bapak Tidak Bohong Bapak Faktanya Nggak ada Buktinya Ayo Meyakinin Kalau Nggak ada Bukinya Gimana Bapak Disuruh Keluar Nanti Ada Yang Ini Apa Namanya Terus Sekarang Bapak Meyakinin Neraka Surga Oke Bapak Melebar Kesitu Apa Bapak Yakin Bapak Masuk Surga Ketemu 72 Bidadari Masih Insya Allah Berarti Belum Jelas Bapak Kalau Insya Allah Nggak Pasti Hello Berbicara Dengan Orang Indonesia Yang Kearapan Ya Percaya Sebentar Ada Majnun Ini Majnun Very Majnun Ya Kasih Keterangan Maaf Entah Ya Majnun Percaya Inti Majnun Inti Ma'arif Kalam Say Inti Kejabah Inti Kejabah Inti Kejabah Ma'arif Kalam Ashay Inti Ma'arif Ashay Inti Ma'arif Say Inti Inti Kejabah Inti Kejabah Astahiyah Inti Kejabah Lata Kalam Say Tul Jari Wajjah Jil Has Inti Inti Kalam Say Inti Ma'arif Inti Kejabah Masih Kejabah Inti Kejabah Inti Kejabah Inti Kalam Fih Idris Fih Maka Lisma Fiji Lisma Fiji Lisma Fiji Inti Kalam Muhammad Baik 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 Penter Jema Ini 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 Dua Orang Indonesia Yang Saya Terjemahkan Jadi Ini Orang Indonesia Ini Dulu-dulunya Ataupun Pak Ke Arab Jauh-jauh Menyebabkan Di sana Sekalian Belajar Oke Begini Saya mau Tangkapnya Sedikit Bahwa Di dalam Umat Islam Mereka Percaya Ada Empat Orang Yang Masih Hidup Sampai Sekarang Yang Pertama Irias Idris Nabi Ilya Ilyas Kemudian Kidir Dan Terakhir Ishak Ya Tetapi Di dalam Pembuktiannya Di dalam Alpohan Tidak Ada Yang Ketiga Itu Ya Saya Kasih Tunjuk Namanya Pun Tidak Ada Yang Mereka Masih Hidup Sampai Sekarang Ya Nah Disini Saya Buktikan Dengan Alam Tiga Empat Ini Mereka Percaya Hidup Sekarang Tetapi Alam Tiga Empat Ini Mengatakan Bahwa Tidak Ada Satupun Yang Hidup Abadi Bagi Seorang Manusia Sebelum Engkau Muhammad Maka Jika Engkau Wafat Apakah Mereka Akan Kekal Ya Jadi Di antara Mereka Sendiri Ada Yang Berbeda Gitu Ada Yang Percaya Masih Hidup Saya Tidak Percaya Hidup Saya Hanya Percaya Ini Isa Masih Hidup Nah Pak Ini Percaya Ini Idris Masih Hidup Nah Yang mana Yang benar Ya Ya Mungkin Kita Tolong Bantuan Dari Pak Kaci Silahkan Pak Kaci Berbicara Baik Terima kasih Tentang 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 Waktu Yang Diberikan Kepada Saya Untuk Berbicara Malam Ini Salam Semuanya Damai Sejahtera Indonesia Dari Sabang Sampai Merauke Jadi Begini Kita Sulit Berbicara Dengan Orang Indonesia Yang Kearab Araban Jadi Mengerti Tidak Bahasa Arab Tapi Menampilkan Diri Merasa Paling Pintar Nah Inilah Yang Sulit Dimaknai Akhirnya Yang Dibela Arab Yang Rebutan Sesama Orang Indonesia Contoh Sinandar Dia Mengatakan Jago Bahasa Ibrani Tapi Sejago Jagonya Orang Indonesia Bahasa Ibrani Tidak Mungkin Bisa Mengalahkan Bahasa Orang Ibrani Demikian Juga Orang Arab Pak Dhani Berbahasa Arab Mempertahankan Arab Karena Bisnis Karena Bisnis Bisnis Tidak Mungkin Orang Mati-matian Membeli Arab Kalau Tidak Ada Bisnis Tidak Ada Kehidupan Ya Kalau Tidak Ada Bisnis Sadar Arab Ini Negara Arab Ini Biarkan Negara Arab Tapi Seharusnya Berpikir Cerdas Oh Kita Ini Orang Indonesia Tentu Yang Harus Damai Di Indonesia Harus Dipertahankan Indonesia Jangan Menyampaikan Kebohongan Kebohongan Umat Islam Ini Meyakini Yang Tidak Tahu Dan Tidak Ada Buktinya Contoh Allah Sampai Saat Ini Belum Ada Ustadz Yang Bisa Menemukan Allah Dan Menjelaskan Tentang Allah Berarti Ustadz Ustadz Ini Meyakini Kata Allah Yang Tidak Pernah Ditemukan Makanya Jadi Ribut Di Indonesia Terus Yang Ingin Saya Sampaikan Tidak Ada Ayatnya Satu Ayat Pun Di Al-Quran Bahwa Muhammad Bin Abdullah Akan Menyelamatkan Umatnya Tapi Umat Islam Begitu Yakin Mati Matian Cinta Muhammad Sampai Mati Ini Yang Bahaya Udah Dicuci Otaknya Seolah Tidak Ada Paling Benar Selain Arab Sehingga Diadu Domba Oleh Orang Luar Peranglah Di Indonesia Contoh Kemarin EPI Kalau Tidak Segera Bertindak Pangdam Waduh Indonesia Ribut Seluruh Indonesia Padahal Islam Sendiri Tidak Menguntungkan Bagi Indonesia Apa Untungnya Dari Agama Hanya Rebut Meluluk Merebutkan Hadis Negara Luar Sudah Kebulan Negara Luar Sudah Bisa Menerbangkan Besi Jadi Negara Luar Sudah Menerbangkan Besi Indonesia Masih Rebutan Dalil Nah Ini Yang Disadari Oleh Bangsa Indonesia Merdeka Terlalu Disadari Juga Tanpa Islam Indonesia Tidak Bisa Merdeka Belum Tentu Amerika Tanpa Islam Merdeka Amerika Tanpa Islam Aman Singapur Tanpa Islam Aman Emang Mayoritas Di Singapur Islam Bukan Amerika Emang Mayoritas Islam Aman Tapi Lebih Baik Libya Yang Mayoritas Islam Mesir Islam Ribut Yaman Ribut Dimana Islam Anda Jangan Mengatakan Tanpa Islam Aman Itu Negara Negara Islam Pada Ribut Bunuh Bunuhan Apa Nggak Sadar Pada Ini Amerika Tanpa Islam Aman Australia Tanpa Islam Aman Jadi Anda Jangan Mengatasnamakan Islam Benar Dimana Benarnya Yang Jelas Indonesia Yang Ingin Dikuasai Oleh Islam Itu Jadi Ribut Ini Yang Perlu Disampaikan Ya Tidak Ada Islam Yang Tidak Saya Tinggalkan Ajaran Islam Karena Itu Isis Teroris Dari Mana Islam Malaysia Brunei Ada Beragama Kristen Yang Ditangkap Itu Brunei Itu Brunei Yang Masih Tahan Kepada Pemerintahnya Tapi Umat Brunei Tidak Membangkang Pemerintahnya Islam Di Brunei Tunduk Tidak Melawan Pemerintah Tapi Indonesia Islam Ingin Menguasai Indonesia Ingin Mengislamkan Indonesia Paham Enggak Pak Dhani Haji Berijik Itu Berijik Siap Demo Demo Coba Pak Pak Dhani Sadar Lihat Youtubenya Si Rejik Sihab Rejik Sihab Lihat Youtube Youtubenya Jangan Siapa Bilang Sadar Ente Kalau ente Merasa Orang Indonesia Makan Indonesia Tidur Indonesia Harus Jaga Indonesia Bukan Bela Arab Tidak Ada Muhammad Bin Abdullah Akan Menyelamatkan Umat Islam Anaknya Sendiri Tidak Bisa Diselamatkan Jadi ente Mesti Sadar Ya Aneh Ini yang harus Anda sadari Memaksa Begitu ya Begitu Keajaran Anda Memaksa Saya tidak Memaksa Anda Mesti sadar Kalau merasa Anda orang Indonesia Tentu Yang harus Anda Bela itu Indonesia Bukan Arab Aneh Ini orang Kemaksakan Karena Anda Sudah Dicusi Otaknya Oleh Arab Maka Ketika Saya Menyampaikan Kebenaran Indonesia Disebut Aneh Anda Tidak Anda Tidak Orang Jadi Jangan Jangan Mengada Adakan Begini Pak Dani Tidak Ada Ayatnya Di Al-Quran Muhammad bin Abdullah Akan Menyelamatkan Umatnya Tidak Ada Ini Yang Harus Saudara Ingat Jadi Apa Mangfaatnya Dari Tungang Tunging Apa Mangfaatnya Pak Dani Kan Belum Tahu Solat Itu Tiang Agama Jadi Anda Sebut Solat Itu Ibadah Kepada Allah Dan Anda Sendiri Belum Pernah Ketemu Dengan Allah Kemudian Anda Jual Kepada Orang Nama Allah Sampai Membunuh Duga Menyebutkan Allahuakbar Jadi Kalau Saudara Belum Mengenal Allah Jangan Coba Coba Menawarkan Allah Kepada Orang Indonesia Sekarang Orang Indonesia Mulai Sadar Dengerin Minimal Ayatnya Saja Di Al-Quran Adakah Muhammad Bin Abdullah Akan Menyelamatkan Di Al-Quran Ada Nggak Ayatnya Tidak Saja Dulu Tidak Kan Kita Bahas Jangan Bilang Ada Pak Dani Kalau Memang Ada Tunjukkan Ke Orang Lain Kalau Tidak Ada Ngapain Diikuti Kalau Tidak Ada Ayatnya Ngapain Diikuti Karena Itu Penyimpangan Sudah kita Bahas Jelas 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 ya Anda Dibahaskan Kenapa Anda Berulang Ulang Biar Dengar Pak Biar Dengar Anda Tidak Mendengar Ya Diulang Ulang Itu Biar Dengar Yang Lain Yang Dengar Biarpun Kalau Pak Dani Menutup Telinga Terserah Tapi Yang Lain Biar Mendengar Yang Lain Bahwa Mengikut Muhammad Tidak Ada Keselamatan Begitu Yang Bisa Sampaikan Tidak Ada Keselamatan Pada Diri Sendiri Ya Jadi Jangan Sampai Banyak Orang Yang Tersesat Masuk Neraka Karena Dikibulin Orang Orang Yang Semacam Pak Dani Makanya Kalau Mengatakan Bahasa Arab Itu Harus Terjemahkan Pak Dani Biar Mengerti Gitu Jangan Anda Berbahasa Arab Tapi Tidak Mengerti Dihitung Beberapa Kali Jadi Wiridan Ya Gak ada Guna Sekarang Baca Baca Sudah Zaman Terbuka Itulah Hebat Baham Ya Pak Dani Bahasa Arab Tanpa Kita Mengerti Tetapi Kita Bisa Menangis Mendengarnya Bagaimana Bisa Membuat Kita Terharu Pak Dani Orang Arab Itu Lagi Menarik Pak Menangis Bapak Melihat Itu Ini Bukan Orang Islam Ini orang Arab Yang tadi itu Nari-Nari Itu Itu di Arab Itu di Jijan Pak Dani Saya paham Di Jijan Itu tempatnya Pak Dani Emang saya tidak tahu Di Jijan itu Pak Dani Di Riat Di Riat Juga Banyak Di Riat Banyak Di Mekah Ada Juga Cuma Di Mekah Tidak Ada Jangan Anda Bohong Saya Siapa Pak Tidak Ada Pak Dani Mau saya tunjukin Daerahnya Anda Tidak Ada Di Jidak Ada Di Skoti Paham Tidak Ada Ada Namanya Mekah Yang namanya Kota Mekah Mekah Bandina Anda tidak Paham Jidak Mekah Arab Pak Dani Itu semua Arab Dari Mekah Ke Jedah Cuma 80 Kilo Paham Sama-sama Negara Arab Jedah Itu Bukan Mekah Anda Hati Iya Jedah Bukan Mekah Tapi Negara Arab Kan Masih Ikut Saudi Kan Dia masih Ikut Saudi Kan Coba Sadar Dikit Pak Pak Dani Pak Dani Coba Anda Sadar dulu Pak Dani Ini orang Indonesia Ata orang Arab Pak Dani Saya tanya Pak Dani Orang Arab Ata orang Indonesia Ada Yang beragama Kristen Maupun Katolik Ada Tapi Ini orang Islam Pak Dani Pak Dani Pak Dani Anda harus Nyadar Mulai sadar Malam ini Pak Dani Pak Dani Mulai sadar Banyak orang Sudah Meninggalkan Ajaran Islam Karena Apa Tidak jelas Keselamatan Di dalam Islam Masih Masih Kita Ada Ayatnya Muhammad bin Abdullah Akan menyelamatkan Saat Kita Mati Baru Kita Akan Pau Bagaimana Rasanya Saksaan neraka Dan surga Ya Bagaimana Mungkin Mati Masuk Surga Alamatnya Saja Tidak Ada Ayatnya Muhammad Akan Masuk Surga Silahkan Ayatnya Saja Tidak Ada Pak Dani Bagaimana Mungkin Semua Manusia Pasti Mengalami Yang Namanya Mati Silahkan Anda Renungkan Iya Semua Semua Orang Memang Akan Mati Cuman Kitabnya Apakah Ada Petunjuk Ajat Muhammad Masuk Surga Minimal Petunjuknya Saja Pak Dani Silahkan Anda Yakini Sendiri Masing-masing Anda Anda Meyakini Agama Anda Silahkan Kami Tidak Melarang Iya Saya Meyakini Agama Islam Itu Akan Mendatangi Neraka Iya Sesuai Sulat Sembilan Belas Mariam Ayat Tujuh Satu Wa In Minkum Mila Wariduha Kana Allah Robi Khatman Magdian Wa In Minkum Mila Wariduha Kana Allah Robi Khatman Magdian Dan Tidak Ada Seorang Daripadamu Melainkan Mendatangi Neraka Itu Hal Itu Merupakan Suatu Kemestian Yang Sudah Ditetapkan Bayangkan Saudara Masuk Neraka Sudah Ditetapkan Oleh Tuhan Mu Saya Baca Ma Orijil Huruf Memang Tidak Sama Seperti Bacaan Orang Arab Karena Saya Orang Indonesia Wajar Tapi Yang Tidak Mengerti Artina Itu Yang Menderita Masuk Neraka Jelas Karena Ayat itu Mengatakan Bahwa Tidak Ada Seorang Pun Daripadamu Melainkan Mereka Itu Semua Mendatangi Neraka Kenapa Karena Mereka Melakukan Solat Sudah Jelas Al-Quran Mengatakan Maka Kecelakaan Bagi Orang-orang Yang Solat Orang Solat Itu Akan Solat Makanya Pak Pak Dhani Tidak Paham Karena Laleh Solat Tidak Mengerti Bahwa Solat Itu Tiang Agama Solat Itu Adalah Tiang Agama Pak Dhani Solat Itu Imanuddin Man Akum Pak Kodak Madin Waman Taruk Pak Kod Hadam Madin Kan Begitu Solat Itu Tiang Agama Siapa Yang Meninggalkan Solat Meninggalkan Merobohkan Agamanya Begitu Kan Orang Islam Tidak Melakukan Solat Roboh Agamanya Yang Berdiri Tuhan Yesus Agamanya Roboh Yang Berdirinya Yesus Karena Yesus Sang Juru Selamat Begitu Pak Dhani Anda Itu Tidak Paham Mendirikan Tiang Agama Kau Menganggap Nyembah Kepada Allah Makanya Orang Yang Melakukan Solat Tima Waktu Itu Akan Mendatangi Nerak Neraka Begitu Ya Kalau Sudara Ingin Ingin Selamat Tinggalkan Itu Ya Iblis Berdusta Berbohong Melakukan Kerjaan Iblis Itu Berdusta Karena Iblis Mengatakan Iblis Itu Berdusta Berbohong Ya Kan Janji Katanya Muhammad Akan Menyelamatkan Bagaimana Bisa Menyelamatkan Dia Sendiri Mati Di Madinah Tidak Bangkit Lagi Ya Itu Berarti Berbohong Gitu Saudara Jadi Tidak Usah Didengerin Susah Ngomong orang Indonesia Dengan orang Arab Mau ketawa Saya Pak Dadi Masih bisa bilang Iblis Berbohong Tapi Diri Anda Sendiri Berbohong Berarti Diri Anda Yang Iblis Tadi Yang saya Bohong Yang saya Bohong Apa Apa Bukti Saya Bohong Tadi Apa Yang Dikatakan Pak Saya Gimana Aduh Bapak Saya Hanya Menyampaikan Rasulullah Saya Katakan Rasulullah Pernah Bersabda Bahwasannya Nabi Idris Itu Pernah Datang Apa Mendatangi Manusia Itu Setiap Musim Haji Itu Kata Rasulullah Terus Kalau Tidak Hadisnya Tidak Dalihnya Ditampilkan Nore Padani Itu Berdusta Padani Itu Ngomongnya Ngomong Dusta Ngomong Bohong Ya Boleh Iya Itu Berdusta Ya Ya Kalau Nabi Berdusta Apalagi Padani Gitu Kalau Nabinya Berdusta Apalagi Padani Sendiri Berarti Lebih Dusta Nabi Sudah Berdusta Anda Yang Merasakan Berbohong Atau Tidak Ya Kan Kami Bilang Bohong Anda Oke Mungkin Begini Kita Lanjut Lanjut Ya Oke Pak KC Sebentar Kita Lari Ketopik Ini Ini Muhammad Membolehkan Ayahnya Membunuh Anaknya Yang Murta Coba Dibukakan Pak MN Atarmizi Atarmizi 1378 Iya Itu Harus Dibukain Orang Indonesia Harus Tahu Semuanya Biar Tsunami Pemurtadan Terus Semakin Banyak Benar Sekali Kan Sudah Saya Ungkapkan Di Dalam Pak Piyong Di Channel Pak Piyong Bawasannya Kalau Saya Saya Ketakan Kalau Anak Saya Murta Saya Boleh Membunuh Anak Saya Itu Sudah Saya Sampaikan Atarmizi 1378 Iya Buka 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 Coba Lihatnya Tolong Dibukakan Ayatnya Biar Dibaca Sama Pak Udah Saya Baca Bahkan Saya Udah Menyatakan Biar Dibata Yang Lain Yang Malam Ini Baru Mendengar Perlu Mendengar Perlu Melihat Ayatnya Kebenaran Itu Tidak Boleh Sembunyikan Anda Membahas Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Sekarang Waktunya Untuk bertanya Tentang Ajaran Anda Iya Bapak Akan Masuk Kesini Kan Kita Lagi Membah Silahkan Ini Ada Ayatnya Bu Abri Tolong Tanggapannya Ayatnya Di Atarmizi 1378 Yang Mengatakan Seorang Ayah Membunuh Anaknya Yang Murta Jadi Kalau Anaknya Murta Itu Dibunuh Apakah Ini Sesuai Dengan Konteks Negara Kita Apalagi Dengan Budaya Kita Apalagi Dengan Kehidupan Kita Silahkan Bu Abri Yang Pertama Saya Mau Mengatakan Padani Padani Perlu Tahu Saya Murta Dini Terserah Tidak Tidak Sebentar Yang Kedua Yang Kedua Bukan Masalah Tidak 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 Sebentar Sebentar Yang Kedua Yang Kedua Ini Melanggar Hak Asasi Manusia Yang Ketiga Bagaimana Bisa Bagaimana Bisa Ini Dari Tuhan Yang Benar Jika Keputusannya Adalah Membunuh Menghilangkan Nyawa Apakah Jika Anaknya Padani Murta Lalu Padani Bunuh Apakah Padani Menggantikan Tugasnya Israel Saya Mau Tanya Apakah Itu Dari Iman Yang Boleh Saya Jawab Sebentar Apakah Jika Saya Dibunuh Sama Orang Tua Saya Apakah Itu Bisa Menjamin Anda Masuk Dalam Surga Jika Iya Maka Saya Katakan Anda Sesat Boleh Saya Jawab Saya Minta Waktu Dua Menit Saja Tapi Jangan Jadi Saya Katakan Apabila Orang Tuanya Membunuh Anaknya Yang Murta Berarti Orang Tuanya Sayang Dengan Anaknya Tersebut Kenapa Supaya Di Neraka Dia Tidak Lama Di Neraka Paham Karena Rasa Sayangnya Orang Tua Kepada Anaknya Maka Dibunuh Supaya Jangan Memperbanyak Dosanya Sehingga Di Alam Neraka Anaknya Tidak Terlalu Berlama-lama Di Neraka Oke Paham Kalau Anaknya Sampai Meninggal Dia Dalam Keadaan Tidak Dibunuh Maka Dia Akan Menjadi Kekal Di Dalam Neraka Itu Kesayangan Orang Tua Itulah Kepada Anaknya Maka Anaknya Dibunuh Paham Baik Yang saya Mau Tanyakan Pak Ini Siapa Yang Menyuruh Membunuh Allah SWT Apa Muhammad Rasulullah Sallallahu Sallam Ditanyakan Oleh Sahabatnya Yang Membunuh Anaknya Makanya Rasulullah Menyampaikan Kalau Kamu Membunuh Anak Kamu Kata Rasulullah Kalau Dia Murtad Tidak Ada Dosa Bagi Kamu Saya Mau Menjawab Begini Pak Dhani Saya Yakin Pak Dhani Pasti Orang Tua Yang Punya Hati Nurani Yang Baik Pasti Saya Meyakinkan Itu Tetapi Begini Ketika Itu Literaturnya Pak Dhani Katakan Tadi Bahwa Hadis Itu Berarti Yang Perintahkan Baginda Iya Berarti Bukan Allah Allah Dan Rasulullah Itu Adalah Memiliki Allah Baginda Udah Baginda Udah Apa Berarti Itu Tidak Ada Perintah Allah Berarti Itu Egois Berarti Itu Pakai Hal Daging Muhammad Jangan Berasumsi Tidak Berasumsi Anda Boleh Berasumsi Saya Tidak Boleh